Hai teman-teman selamat pagi bagaimana kabar kalian semuanya pastinya penunjungan berkat Tuhan ya Hari ini aku mau mengajak kalian semua untuk beribadah dengan penuh semangat Nah sebelum kita memulai ibadah hari ini yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya Fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih atas hari yang indah ini Sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu Tuhan pimpin dari awal hingga akhir Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Oke sekarang yuk kita mulai memuji nama Tuhan Lagu pertama yang akan kita nyanyikan adalah Kasihnya seperti sungai Yuk kita nyanyikan sambil bangkit berdiri Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai di hatiku Mengalir di waktu susah Mengalir di waktu senang Kasihnya Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai di hatiku Mengalir di waktu susah Mengalir di waktu susah Mengalir di waktu senang Bekatnya seperti sungai di hatiku Kuasanya seperti sungai Kuasanya seperti sungai Kuasanya seperti sungai Kuasanya seperti sungai di hatiku Mengalir di waktu susah Mengalir di waktu senang Kuasanya seperti sungai Yes itulah kasih Tuhan yang begitu besar Untuk kita semua Kasih, berkat, dan kuasa Tuhan Sangat melimpah dalam hidup kita kan Untuk lagu selanjutnya Akan dibawakan oleh Lausa Meme Sampai jumpa teman-teman Wow, gimana tadi Janyinya sama Carmen Pasti seru ya Pasti semangat semua Oh iya, sebelum lagu selanjutnya Lausa mau tanya nih Ada yang masih ingat gak Cerita tentang Firman Tuhan minggu lalu? Aku mau menjadi misionaris kecil Dengan cara memberitakan Firman Tuhan Kasih Tuhan Kebaikan Tuhan Kepada semua orang Saya mau menjadi misionaris Dengan percaya kepada Tuhan Yesus Aku jadi misionaris kecil dengan tenang hati Aslin mau menjadi misionaris kecil dengan mendoakan para misionaris yang melayani dan bangsa-bangsa yang belum percaya Tuhan Yesus Yes, betul sekali Misionaris kecil Nah, anak-anak sudah Ready menjadi misionaris kecil untuk memberitakan kabar Tuhan? Tentu ya Nah, oleh karena itu Kita sekarang mau bangkit berdiri Kita mau menyanyikan lagu Get Up Get Up Get Up Get Up Get Up and tell the world Get Up Get Up Some people haven't heard Jesus It's paid the price So we could have a time of life Yeah Get Up Get Up Get Up Get Up and tell the world Every day in all that you say and do There is a way to save an email to Get Up Get Up Get Up And tell the world Get Up Get Up Get Up Some people haven't heard That Jesus paid the price So we could have a time of life Yeah Get Up Get Up Get Up And tell the world Every day in all that you say and do There is a way to say that he loves you Every day in all that you say and do Every day in all that you say and do There is a way to say that he loves you Get Up 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 Some people haven't heard But Jesus paid the price So we could have eternal life Yeah Get Up Get Up Get Up Get Up and tell the world Get Up 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 Nah itu tadi adalah laku dimana kita harus memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kita harus beritakan kepada seluruh dunia Nah laku yang terakhir Tuhan Yesus mau mengajak anak-anak kita tuh mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik sama kita Di setiap langkah hidup kita Nah masih sambil bangkit terdiri kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik Adik-adik Tuhan Yesus baik ya Bisa merubah hati orang Betul kan Nina Tuhan Yesus memang baik Jangan berkesudahan Kasih setia-Mu Tuhan Lalu baru rahmatmu bagiku Hari berganti hari Tetap kulihat kasih-Mu Tak pernah berakhir di hidupku Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tak pernah berakhir di hidupku Tak pernah berakhir di hidupku Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Kasih Tuhan Yesus itu sama Buat aku, kamu, kita semua Yesus baik bagimu Yesus baik bagimu Yesus baik Yesus baik bagimu Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Ayo katakan Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Dia sungguh amat baik Sangat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Nah, betapa baiknya kan Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita Nah, sekarang anak-anak Kita mau persiapkan hati kita Untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Mau mendengarkan firmannya Yang akan dibawakan oleh lause Anak-anak, fokuskan hati dan pikiran ya Selamat mendengarkan firman Tuhan Halo anak-anak di rumah semuanya Sudah siap untuk dengar firman Tuhan hari ini? Seberharap anak-anak sudah siap ya Untuk dengar firman Tuhan Tadi kita sudah memuji Tuhan Kita sudah berdoa Sekarang Tiba waktunya kita mau dengar firman Tuhan Oh ya, hari ini yang membawakan firman Tuhan bukan lause lampan Tapi ada seorang lause yang baru nih Yang kalian kenal mungkin ya Jadi, lause ini sekarang ini lagi ada di Bandung Tapi sebentar lagi lause ini akan datang ke Surabaya Dan akan bersama-sama melayani di BCS Surabaya Sekarang kita belum bisa ketemu langsung sama lause-nya Tapi suatu hari nanti Ketika kita bisa bersama-sama lagi beribadah Pasti anak-anak bisa ketemu nih sama lause ini Siapa ya nama lause-nya? Ada yang tahu? Lause Hana Ya, lause Hana yang pagi hari ini akan melayani Membawakan firman Tuhan buat anak-anak sekalian Nah, anak-anak boleh duduk dengan rapi Buka telinga baik-baik Siapkan hati Yuk, kita sama-sama dengar firman Tuhan Silahkan lause Hana Halo semuanya Selamat pagi Selamat hari Minggu Kenalin ya nama lause Lause Hana Nah, mungkin kalian belum ketemu sama lause Tapi minggu ini lause bawain firman Tuhan buat kalian ya Nah, ngomong-ngomong ada yang lihat kan nih lause Hana bawa apa nih? Bawa tas? Isinya lumayan penuh ya? Ada yang mau tahu nggak isinya apa? Yuk kita lihat Nah, lause Hana bawa beberapa barang nih Yang pertama Nih, lause Hana bawa peta Yang kedua Lause bawa Nih, ada dompet Nggak usah lihat isinya ya Terus lause Hana bawa nih Ini isinya ada sikat gigi Ada sabun, lain-lain-lain ya Terus ada juga alkitab Alkitabnya terus sini deh Ada apa lagi ya nih? Oh, nih Lause juga bawa tiket Dan terakhir Lause bawa Handphone Nah, dari enam benda ini Ini lause bawa semua nih ada di tas lause ya Nah, sekarang Arik-arik semua yang ada di rumah Coba tutup matanya Lause Hana akan Sembunyikan satu barang Di tas lause Nanti kalian tebak Dari keenam barang ini Mana barang yang hilang Oke, sekali lagi ya Ada peta Ada dompet Ada peralatan Ada alkitab Ada handphone Ada tiket Oke, tutup mata semua Tutup Oke Buka sekarang Nah, ayo Dari enam benda tadi Mana yang hilang Benar Yang hilang adalah Dompet Nah, sekarang Kita coba lagi ya Ayo semua Tutup matanya Nah, sekarang Benda apa yang hilang Ayo Apa ya Benar Yang hilang Adalah Tiket Nih Tiketnya Ini tiket Ajaib nih Nah, selanjutnya yang terakhir ya Kita coba ya Aduh Sekarang semua Tutup matanya Ayo Benda apa yang hilang nih Yang gede Yang gede Apa yang hilang Peta Wah, semuanya benar nih Ini petanya hilang Ini tiket Cihana mau Pergi ke satu tempat Nah, tiket Buat pergi ke satu tempat Nah, adik-adik semua Dari ke enam benda tadi Kira-kira nih Orang-orang bawa enam benda tadi itu untuk apa? Ada tiket tadi Terus ada peta Terus ada peralatan mandi Ada dompet Ada HP Ada Alkitab ya Kira-kira orang bawa benda-benda tadi itu untuk apa? Ya Untuk melakukan perjalanan Nah, minggu lalu Kita kan ada belajar nih Ada orang-orang Yang mereka itu melakukan perjalanan jauh Meninggalkan rumah mereka Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Nah, siapa mereka? Mereka adalah Para misionaris Nah, para misionaris ini Adik-adik semua Mereka membutuhkan peta Peta untuk melakukan perjalanan Mereka butuh apa lagi? Mereka butuh tiket Tiket kapal Tiket pesawat Nah, ini tiket ajaib ya Bisa tiket pesawat Bisa tiket kapal ya Untuk pergi jauh kan Mereka perlu tiket untuk pergi Perlu apa lagi? Mereka perlu Dompet Isinya tentu harus ada uang ya Nah, untuk melakukan perjalanan Mereka juga butuh uang Untuk melakukan perjalanan jauh Terus butuh apa lagi? Handphone Buat apa sih? Buat main game Bukan Karena kan mereka pergi jauh nih dari rumah Mereka perlu handphone Untuk telepon keluarga mereka Nggak ada di rumah Tapi ada satu benda Terpenting Yang Para misionaris ini Pasti bawa Dan ini penting buat pelayanan mereka Apa ini? Alkitab Iya Para misionaris itu Pasti bawa alkitab Dan alkitab itu Pasti Jadian terpenting buat mereka Kenapa? Karena Ketika dalam perjalanan Mereka akan Memberitakan firman Tuhan Mereka akan menceritakan Tentang Yesus Dan ini kena Kenapa mereka membutuhkan alkitab Nah adik-adik semua Cerita hari ini Kita akan mempelajari tentang Paulus dan Barnabas Ini peta perjalanan mereka ya Ini perjalanan misi mereka Yang pertama Paulus dan Barnabas ya Untuk mengabarkan Yesus Mereka pergi dari satu tempat Ke tempat yang lain Ke tempat yang lain Untuk apa? Untuk berkotbah Tentang Yesus Untuk membaca firman Tuhan Membaca kitab suci Dan menceritakan Kasih Yesus Nah Yuk sebelum kita dengar ceritanya Kita sama-sama berdoa dulu ya Mari kita lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Lausat itu Dalam doa Tuhan terima kasih Bila pada hari ini Tuhan Kami boleh sama-sama Mau belajar Firman Tuhan Tentang Paulus Dan juga Barnabas Ketika mereka Sebagai misionaris Memberitakan firman Tuhan Kepada orang-orang Di sekitar mereka Biarlah Tuhan Engkau boleh memberikan kami hikmat Untuk kami boleh mengerti Tentang firman Tuhan Yang diajarkan pada hari ini Terima kasih ya Bapak Impin juga Lausuhana Yang akan membawakan firman Tuhan Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik semua Cerita hari ini diambil dari kisah Rasul Pasal yang ke-13 dan juga pasal yang ke-14 Cukup panjang ya Tapi kita gak akan baca semua Kita baca ayat yang ke-1 Sampai ayat yang ke-5 Ya Lausuhana bakal bacain buat kalian Pada waktu itu Dalam jemaat di Antioquia Ada beberapa nabi dan juga pengajak Yaitu Ada Barnabas dan Simeon Yang disebut Niger Dan Lukius orang Kirene Dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes Dan juga ada Saulus Atau disebut juga Paulus ya Pada suatu hari Ketika mereka beribadah kepada Tuhan Dan berpuasa Berkatalah Roh Kudus Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku Untuk tugas Yang telah kutentukan bagi mereka Maka berpuasalah mereka Dan berdoa kepada Tuhan Dan setelah mereka meletakkan tangan Ke atas kedua orang itu Mereka membiarkan Mereka berdua pergi Oleh karena disuruh Roh Kudus Barnabas dan juga Saulus Mereka berangkat Ke Seleukia Dan setiba disitu Mereka berlayar Ke Siprus Setiba di Salamis Mereka memberitakan Firman Allah Di rumah-rumah Ibadat Orangnya Kudus Dan Yohanes Menyertai mereka Sebagai pembantu mereka Nah adik-adik semua Minggu lalu Sempat dibahas sebentar ya Bahwa jemaat di Antiochia Jemaat di Antiochia Antiochia ya Mereka itu Berdoa kepada Tuhan Dan Roh Kudus berkata Untuk mengutus Berkata kepada mereka Untuk mengutus Barnabas dan juga Bapak Paulus Untuk memberitakan Injil Ke daerah-daerah ini Sudah tiba Buat Paulus Dan Barnabas Pergi Dari Antiochia Mereka berlayar Ke satu pulau Ke pulau yang lain Bapak Bapak Paulus Dan juga Bapak Barnabas Mereka pergi Ke rumah ibadah Ya Rumah ibadah itu adalah Tempat orang-orang Memuji Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Nah mereka datang Ke tempat itu Ke rumah ibadah Dan pada hari itu Adalah hari sabat Hari sabat adalah Waktu orang-orang itu Berkumpul sama-sama Untuk beribadah Kepada Tuhan Nah Bapak Paulus Dan Barnabas Mereka masuk ke rumah ibadah Dan mereka duduk disitu Bersama-sama dengan orang-orang Lalu Pemimpin ibadah Mereka membacakan firman Tuhan Dan setelah membacakan firman Tuhan Pemimpin ibadah ini Meminta Bapak Paulus Untuk Memberikan Satu Kotbah Lalu Bapak Paulus Berdiri Di depan orang-orang Ini orang-orang ya Orang-orang di rumah ibadah itu Dia berdiri di depan Orang-orang itu Dan Dia mengkotbahkan Firman Tuhan Nah adik-adik semua Bapak Paulus ini Berkotbah di depan Orang-orang saat itu Apa yang Bapak Paulus Kotbahkan Kalau Paulus bilang ini Di depan orang-orang saat itu Allah itu sudah berjanji Untuk mengutus Juru selamat Kepada umatnya Dan Allah sudah Menepati janjinya Allah mengutus Yesus Kedalam dunia Sebagai Juru selamat Menebus Orang-orang semua Dari dosa Dari maut Dan dia berkata Yesus itu Telah mati Di kayu salib Dan dia Nggak cuma mati Karena Allah Membangkitkan Yesus Dari antara Orang mati Yesus itu Adalah Juru selamat Yang hidup Gitu kira-kira Bapak Paulus Ceritanya kepada Orang-orang Dan orang-orang Yang duduk Di sana Mereka melihat Bapak Paulus Dan mereka Mendengar Dengan seksama Mereka Penyentau lagi Siapa ini Yesus Yang diberitakan Sama Bapak Paulus Dan akhirnya Mereka bilang Minggu depan Bapak Paulus Ceritakan lagi Tentang Yesus Berikutnya Ketika Bapak Paulus Dan juga Barnabas Datang kembali Ke rumah ibadah Untuk berkotbah Bapak Paulus Berkata Dalam kotbahnya Seperti ini Bahwa firman Tuhan yang diberitakan Bahwa kabar baik Juru selamat itu Itu diberikan Untuk semua orang Bukan cuma orang Yahudi Tapi semua orang Dan ketika orang-orang Mendengar Tentang Yesus Tentang kasih Tuhan Tentang pengorbanan Tuhan Orang-orang itu Menjadi Percaya Dan Bapak Paulus Mengajak orang-orang Untuk berdoa Dan juga Percaya Kepada Tuhan Dan adik-adik Pada saat itu Hari itu juga Banyak orang-orang Yang akhirnya Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan orang-orang Yang percaya ini Akhirnya juga Memberitakan Kepada orang lain Tentang Yesus Tapi Ternyata Ternyata Ada orang-orang juga Yang tidak mau Percaya Ada orang yang Percaya Ada orang yang Tidak mau Percaya Orang-orang ini Mereka tidak mau Mendengar apa yang Paulus Katakan Mereka tidak mau Percaya Apa yang Paulus itu Beritakan Dan tahu Apa yang mereka Lakukan Mereka datang Ke orang-orang Yang belum Percaya Dan mereka Memujuk Orang-orang ini Untuk apa Untuk Menyiksa Bapak Paulus Dan juga Barnabas Untuk Menyakiti Bapak Paulus Dan Barnabas Jahatnya Ini orang-orang ini Memujuk Orang-orang Eh Ayo Jangan percaya Sama Bapak Paulus Dan juga Barnabas Sehingga Adik-adik Tidak berapa lama Akhirnya Orang-orang itu Yang tidak suka Dengan Bapak Paulus Dan juga Barnabas Mereka Mengusir Bapak Paulus Dan juga Bapak Barnabas Pergi dari kota itu Pergi kalian Meskipun Bapak Paulus Dan juga Barnabas Mereka Diusir keluar Dari satu kota itu Bapak Paulus Dan juga Bapak Barnabas Ini Tidak menyerah Mereka Dipimpin oleh Roh Kudus Untuk pergi lagi Ke kota lain Mereka pergi lagi Ke kota lain Untuk memberitakan Firman Tuhan Meskipun Ada banyak Tantangan Meskipun Ada banyak Kesulitan Meskipun Ketika mereka Memberitakan Firman Tuhan Ada orang yang Tidak percaya Tapi Bapak Barnabas Dan juga Bapak Paulus Terus mau Untuk memberitakan Firman Tuhan Dan Roh Kudus Menguatkan Mereka Ada orang-orang Yang percaya Ada orang-orang Juga yang Tidak percaya Dan orang-orang Yang percaya Ini Adalah orang-orang Yang telah Ditimpin oleh Roh Kudus Untuk bisa Percaya Kepada Tuhan Nah Adik-adik Akhirnya Tibalah saatnya Untuk Bapak Paulus Kembali Pulang Pulang ke Antioquia Awalnya dia dari Antioquia Dia kembali Pulang Ke Antioquia Sesampainya Di Antioquia Jemaat Antioquia itu Sudah Menunggu-nunggu Kedatangan Bapak Paulus Dan juga Barnabas Ketika mereka Melihat Bapak Paulus Dan Bapak Barnabas Dari jauh Wah mereka Dengan Suka hati Dengan bersorak-sorai Mereka menyambut Mereka Menyambut Bapak Barnabas Dan juga Bapak Paulus Bagaimana Ceritakan Apa yang terjadi Sewaktu kalian Pergi ke kota Yang ini Ke kota yang ini Apa yang terjadi Lalu dengan Suka cita Bapak Paulus Dan juga Barnabas Menceritakan Kepada jemaat Di Antioquia Wah saya Sungguh bersuka cita Karena dalam Perjalanan Dari satu Kota ke kota Lain Roh Kudus Allah itu Sendiri Menguatkan Kami berdua Untuk memberitakan Firman Tuhan Roh Kudus Itu sendiri Juga Yang membawa Orang-orang Untuk percaya Kepada Tuhan Adik-adik Itulah Firman Tuhan Yang hari ini Kita sama-sama Belajar Sekarang Langsung Hana Mau tanya Beberapa Pertanyaan Coba Buat inget-inget lagi Firman Tuhan Hari ini Pertanyaan pertama Kira-kira Bisa gak nih Nih Bisa gak ya Jemaat Di Antioquia Ini jemaat Di Antioquia ya Mereka itu Pergi semuanya Untuk memberitakan Firman Tuhan Untuk jadi Misionalis Bisa gak Semua Jemaat Di Antioquia Pergi Memberitakan Firman Tuhan Bisa gak Enggak Benar Enggak semua orang Bisa pergi Nah Kalau gitu Kira-kira Dari sekian Banyak nih Jemaat Di Antioquia Siapa yang Akhirnya Jemaat Antioquia itu Utus Untuk pergi Memberitakan Firman Tuhan Kepada orang-orang Di kota-kota lain Ini ya Kota-kota lain Ini belum pada Percaya nih Siapa Orang yang Diutus oleh Jemaat Antioquia Untuk memberitakan Firman Tuhan Sebagai Misionaris Siapa Ada dua orang Ayo Ya Betul Bapak Paulus Dan juga Bapak Barnabas Kira-kira Bapak Paulus Dan juga Bapak Barnabas Nia Ketika mereka Pergi ke kota lain Apa sih Yang mereka Lakukan Ya Bapak Paulus Dan juga Bapak Barnabas Pergi ke kota-kota lain Jauh-jauh nih Mereka Pergi untuk Memberitakan Firman Tuhan Mereka Pergi untuk Memberitakan Kasih Yesus Kepada orang-orang Yang belum Percaya Mereka Memberitakan Kisah Tentang Yesus Kepada orang-orang Nah Selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Kira-kira Apa Atau Siapa Yang membuat Orang-orang Itu Akhirnya Percaya Percaya Kepada Yesus Siapa Ayo Siapa Atau Apa Yang buat Orang-orang Ini Yang di kota-kota Lain Jadi Percaya Sama Tuhan Ya Jawabannya Adalah Roh Kudus Jadi Bukan Karena Bapak Paulus Dan Bapak Barnabas Orang-orang Ini Akhirnya Bisa Percaya Hatinya Diubahkan Untuk Bisa Percaya Kepada Tuhan Yang Membuat Itu Adalah Roh Kudus Roh Kudus Mengubahkan Hati Orang-orang Tersebut Akhirnya Mereka Bisa Percaya Kepada Tuhan Nah Terakhir Ya Sekarang Kira-kira Apa Yang Dilakukan Paulus Dan Barnabas Ketika Mereka Kembali Pulang Ke Antioquia Kan Udah Jauh Muter-muter Ke Kota Lain Kota Ini Kota Orang Terus Sekarang Kembali Ke Antioquia Apa Mereka Lakukan Ya Betul Akhirnya Bapak Paulus Dan Bapak Barnabas Kembali Ke Antioquia Dan Menceritakan Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Dalam Perjalanan Misi Mereka Nah Adik-adik Semua Itu Adalah Cerita Misionaris Pertama Bapak Paulus Dan Bapak Pertama Kalian Tahu Nggak Zaman Sekarang Saat Ini Juga Ada Orang-orang Yang Memberitakan Tentang Firman Tuhan Siapakah Mereka Mereka Adalah Lause-lause Semua Lause Hana Lause Larfang Lause-lause Kalian Semua Di sekolah Minggu Ada Siapa lagi Ada Pendeta Sucipto Bapak Sucipto Ada Siapa lagi Ada Penginjil Viana Nah Nah Mereka Di gereja Kita Mereka Adalah Orang-orang Yang Memberitakan Firman Tuhan Kepada Kalian Kepada Mama Papa Kepada Koko Cece Kalian Nah Apa Yang Mereka Beritakan Mereka Memberitakan Firman Tuhan Bahwa Kalau Kalian Percaya Kepada Tuhan Yesus Kalian Akan Diselamatkan Nah Minggu Lalu Juga Ada Kan Disebutin Misionaris Misionaris Yang Meninggalkan Rumah Mereka Kekayaan Mereka Untuk Pergi Mengabarkan Injil Ada Siapa Aja Coba Masih Ingat Nggak Ada Misionaris Hudson Taylor Ada Misionaris Johnson Nah Masih Banyak Lagi Yang Lain Ya Mereka Juga Adalah Orang-orang Yang Memberitakan Firman Tuhan Tapi Mereka Pergi Ke Kota Lain Ke Daerah Lain Yang Jauh Untuk Memberitakan Firman Tuhan Kepada Orang-orang Yang Belum Percaya Hamba Tuhan Juga Para Misionaris Mereka Semua Adalah Orang-orang Yang Tuhan Pimpin Yang Tuhan Utus Untuk Memberitakan Firman Tuhan Kepada Kalian Nah Hari Ini Kita Mau Sama-sama Berdoa Yuk Untuk Bersyukur Bersyukur Berdoa Untuk Kami Sendiri Biarlah Kami Juga Boleh Menjadi Misionaris Misionaris Tuhan Yang Boleh Mengabarkan Injil Yang Boleh Menceritakan Kasih Tuhan Kepada Orang-orang Di Sekitar Kami Kepada Keluarga Kami Kepada Teman-teman Kami 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 Tuhan Tuhan Menceritakan Meng Kasih Tuhan Kepada Mereka Terima Kasih Ya Bapak Firman Tuhan Pada Hari Sudah Selesai Biara Tuhan Boleh Memberkati Setiap Kami Lagi Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Nah Anak-anak Sudah Dengar Firman Tuhan Sekarang Kita Mengerjakan Bersama-sama Aktivitas Untuk Mengingatkan Kita Tentang Cerita Hari Ini Apa Aktivitasnya Kita Lihat Bersama-sama Aktivitas Kita Hari Ini Nah Anak-anak Di rumah Anak-anak Siapkan dulu Aktivitas Rumah 12 Karena Hari Ini Adalah Pelajaran 12 Siapin Ya Ada Aktivitas Rumah 12 Lalu Kemudian Ada Seperti Ini Lembar Lalu Yang ketiga Ini Siapin Dulu Ya Yuk Cepet Cepet Nah Kalau Sudah Menyiapkan Lembar Aktivitasnya Maka Yang Perlu Anak-anak Siapkan Lagi Perlengkapannya Adalah Bunting Cutter Penggaris Lem Lemnya Boleh Apa Aja ya Lem Cair Boleh Bule Stik Boleh Double Tick Boleh Lalu Juga Spidol Atau Pensil Warna Baik Apa Yang Kita Kerjakan Dulu Nah Yang Ini Yang Pertama Yang Kita Kerjakan Mari Kita Balik Gambarnya Nah Disini Adalah Perjalanan Misi Pertama Dari Paulus Dan Siapa Namanya Barnabas Betul Sekali Mereka Pergi Dari Antiochia Menuju Ke Pulau Siprus Lalu Kemana Ke Pergel Disana Mereka Terus Memberitakan Injil Dan Kemudian Kembali Ke Antiochia Di Siria Nah Anak Anak Boleh Mewarnai Bagian Yang Masih Kosong Kosong Ini Boleh Di Warna Oke Itu Aktivitas Yang Pertama Aktivitas Yang Kedua Adalah Kita Akan Bersama Sama Membuat Rumah Rumah Apa Ya Rumah Ini Adalah Gambaran Bagaimana Kita Ketika Percaya Kepada Tuhan Yesus Maka Kita Dan Seisi Rumah Kita Boleh Diselamatkan Sekaligus Mengingatkan Kita Tentang Ayat Hafalan Hari Ini Apa Yang harus Anak 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 Harus Melihat Petunjuk Aktivitas Murid 12a Yang Pertama Adalah Anak Anak Menggunting Mengikuti Bentuk Dari Gambar Ini Setelah Semua Digunting Termasuk Bagian Yang Ini Yang Kedua Anak Anak Melipat Ini Ada Garis Garis Yang Panjang Ini Ya Nah Ini Semua Dilipat Setelah Dilipat Yang Ketiga Adalah Anak Anak Memberikan Lem Jadi Ada Yang Tulisannya Beri Lem Beri Lem Beri Lem Nah Ini Bagian Yang Perlu Anak Anak Beri Lem Setelah Itu Anak Anak Bisa Menempelkan Sisi Sisinya Dan Akan Membentuk Sebuah Rumah Ayat Rafalan Hari Ini Kisah Para Rasul Pasal 16 Ayat 31 Yuk Kita Baca Bersama Sama Percayalah Kepada Tuhan Yesus Kristus Dan Engkau Akan Selamat Engkau Dan Seisi Rumah Nah Inilah EF Hafalan Kita Hari Ini Melalui Aktivitas Membuat Sebuah Rumah Bagus Ya Nah Yang Ketiga Adalah Anak Anak Akan Membuat Ini Nah Perhatikan Petunjuk Ya Petunjuk Petunjuk Yang Pertama Anak Anak Menggunting Selipan Kapal Sesuai Garisnya Anak Anak Menggunting Bagian Yang Ini Seluruhnya Jika Sudah Selesai Menggunting Anak Anak Kemudian Melekatkan Kedua Sisi Kapalnya Jadi Dibalik Lalu Dilipat Nanti Hasil Jadinya Seperti Ini Nah Saya Setelah Itu Anak Anak Akan Meng Carter Memotong Bagian Yang Ada Garis Ini Sesuai Garis Panjang Dari Sini Sampai Sini Loh Kenapa Nah Supaya Bisa Diselipkan Ingat Bagaimana Paulus Dan Barnabas Mereka Dari Antiochia Kemudian Mereka Menyeberang Ke pulau Siprus Disana Mereka Memberitakan Injil Kepada Mereka Sehingga Orang-orang Disana Banyak Loh Yang Percaya Dan Mengenal Kasih Tuhan Yesus Dan Tentunya Mereka Yang Percaya Akan Diselamatkan Bahkan Seisi Rumah Mereka Setelah Mereka Berlayar Dan Berlayar Memberitakan Injil Ingat Ceritanya Mereka Kemudian Kembali Lagi Ke Antiochia Jadi Dengan Kapal Yang Sama Ini Kita Balik Jadi Seperti Ini Dari Antiochia Menuju Pulau Siprus Setelah Itu Mereka Kembali Kapalnya Dibalik Dari Pulau Siprus Terga Pulau Itu Mereka Kembali Ke Antiochia Nah Gambar Ini Mengingatkan Menolong Anak-anak Tentang Cerita Hari Ini Mulai Perjalanan Misi Pertama Dari Paulus Dan Barnabas Akhirnya Mereka Kembali Ke Antiochia Untuk Menceritakan Bagaimana Karya Rauh Kudus Yang Begitu Luar Biasa Kepada Banyak Orang Ketika Mereka Memberitakan Injil Dan Akhirnya Banyak Orang Menjadi Percaya Kepada Tuhan Yesus Inilah Aktivitas Kita Hari Ini Ada Tiga Selamat Mengerjakan Kiranya Anak-anak Dengan Sukat Cita Mengerjakan Aktivitas Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Anak-anak Kita Semua Sudah Bersama-sama Beribadah Pagi Hari Ini Kita Semua Sudah Bersama-sama Dengar Firman Tuhan Bagaimana Kita Diajar Untuk Boleh Memberitakan Kabar Baik Kepada Banyak Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Dengan Cara Yang Berbeda Beda Dengan Doa Tentunya Dan Dengan Sukacita Yuk Kita Bersama-sama Mengakhiri Ibadah Kita Pada Pagi Hari Ini Masa Lanfang Aja Kita Untuk Bersama Bangkit Berdiri Kita Mau Menaikkan Pujian To God Be The Glory Biarlah Segala Pujian Segala Ibadah Kita Hari Ini Boleh Sungguh-sungguh Membawa Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Kita Yesus Kristus To God Be The Glory Great Things He Has Done So Loved He The World That He Gave Us His Son And He Gilded His Life And Atonement For Sin And Open The Life Gate That All May Go In Praise The Lord Praise The Lord Let The Earth Hear His Voice Praise The Lord Praise The Lord Let The People Rejoice Come To The Father Through Jesus The Son And Give Him The Glory Great Things He Has Come To God To God Be The Glory To God To God To God Be The Glory To God Be The Glory Great Things He Has Done So Loves He The World That He Gave Us His Son He Gilded His Life And Atonement For Sin And Open The Life Gate That All May Go In Praise The Lord Praise The Lord Let The His Voice He Came To A Jesus The Son And Give Him The glory Great Things He Has Done Terima kasih telah menonton! PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1